Untuk mengetahui jalannya sidang PK terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon. Syahri, pagi ini akan ada sidang yang digelar. Kemarin sejumlah saksi sempat tidak hadir. Lalu agenda sidang hari ini apa? Ya baik, Asri, di studio dan juga saudara selamat pagi. Sidang kali ini merupakan kali tempat dilakukan oleh pengadilan nabi di Kota Cerebon dengan agenda menghadirkan saksi alibi. Dalam pernyatanya, usai melakukan sidang pada malam tadi, waktu hukum 6 tersidang mengatakan bahwa hari ini akan ada sekitar 19 orang saksi yang akan dihadirkan. Sebelumnya memang telah dijadwalkan ada 15 orang saksi, kemudian ditambah 4 orang yang merupakan 4 orang saksi yang sebelumnya dijadwalkan memberikan kesaksian kemarin. 4 orang saksi ini yang akan dihadirkan dan memberikan kesaksiannya, antara lain adalah Ahmad Syekuddin, Teguh, Okta, dan juga Pramudia. Sebelumnya memang kemarin tidak dijadwalkan, namun tidak memberikan kesaksian karena seluruhnya 6 tersidang memberikan kesaksian. Dan majlis saksi memberikan kesempatan kepada 6 tersidangnya untuk menceritakan dan memberikan kesaksian sejak awal mereka ditangkap, kemudian pada saat sebelum kejadian, dan apa saja yang dialami. Hal ini merupakan jadi fakta-fakta baru yang ditangkap oleh dan dicetat oleh tim kuasa hukum dan tersidana, dan diharapkan menjadi pertimbangan Majlis Hakim MA pada saat memutuskan. 6 tersidana yang memberikan kesaksian, sejak awal pertama adalah Hadi Soputra, kemudian Eka Sandi, kemudian Jaya, kemudian Suprianto, Eko, Ramadhani, dan terakhir adalah Rifaldi Aditya Wardana. Dan di kesaksian yang ke-6, Rifaldi Aditya Wardana ini, tim kuasa hukum menggarisbawahi bahwa terkonfirmasi apabila ada pernyataan dan statement Rudiana pada saat itu hanya melakukan penangkapan dan pengamanan pada tanggal 31 Agustus, ternyata Rifaldi juga ditarik dari Polsek Utara Barat ke Polres Kirbun Kota pada tanggal 1 September 2016, dan itu dilakukan oleh Rudiana. Maka Rifaldi ini adalah 1 dari 6 tersidana yang terus melakukan penolakan penolakan untuk dimintai tanda tangan pada saat DAP, kemudian di Polres Kirbun Kota, di Polres Jawa Barat, bahkan sampai pada saat persidangannya, dia mengaku mendapatkan intimidasi dari opium-opium terkait. Kemudian pada hari ini juga disiapkan 15 saksi, antara lain mereka yang akan mengetahui bahwa Rifaldi tidak berada di lokasi kejadian yang di bulan 4.1, dan berada di rumah temannya, Asri. Ya Syahri, kemarin sempat ada aksi masa di PN Cirebun, lalu apa yang disampaikan? Sejumlah warga yang juga merupakan tetangga dan kerabat dari 6 pertidana yang tinggal di seluruh rana di kampung Salam Yara, mereka memberikan aksi dukungan atau kualitas kepada seluruh tersidana untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya, dan juga memberikan optimisme bahwa PK yang dilakukan oleh 6 pertidana, diajukan oleh 6 pertidana ini dapat ditemukan oleh Maju Sakim. Karena banyak sekali fakta yang terungkap, dan banyak sekali bukti-bukti baru, yang mereka yakini dapat memberikan keyakinan kepada Maju Sakim bahwa mereka bukanlah selaku pembunuhan yang selama ini dituliskan dan telah diputus pada tahun 2017 lalu. Bahkan mereka juga meyakini bahwa 6 pertidana ini bukanlah geng motor, bukanlah orang-orang yang terlibat atas pilihan pembunuhan dan juga paksa terhadap China dan juga esi di tahun 2016 lalu. Asri. Baik, terima kasih laporan Anda. Jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdol. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.